Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan di video kali ini aku mau review 5 masker terbaru dari Everwhite, disini ada 4 clay mask dan 1 peel off mask aku tau banget lately clay mask itu lagi popular banget di Indonesia, bukan cuma di Indonesia di luar negeri juga and it's really good news karena Everwhite ngeluarin rangkaian clay mask bukan cuma 1 tapi 4 dan 1 peel off mask aku ga mau panjang lebar lagi aku mau langsung aja kita mau cobain nih 5-5 nya di muka aku hari ini dan aku akan kasih kalian first impression juga info lengkap tentang masing masing masker jadi kalian tau kira-kira masker mana yang kalian putuin tunggu apa lagi aku mau hapus makeup aku dan kita bisa langsung mulai reviewnya dan varian pertama yang akan aku cobain ini tuh varian green tea ini cocok banget buat kalian yang misalnya jerawatan atau mukanya suka berminyak dan poli-poli yang besar bisa pakai si varian green tea ini dan sama seperti varian-varian yang lainnya ini tuh semua masker dari Everwhite ini melembabkan kulit, membersihkan dan juga menutrisi ini aku mau langsung pakai di wajah aku ini udah selesai aku aplikasiin dan akan aku diemin selama kurang lebih 10-15 menit sampai di kering dan aku akan bilas pakai air setelah itu aku akan balik dan aku akan review ke kalian gimana rasanya abis pakai masker yang varian green tea ini nah ini udah kurang lebih 7 menit sebentar lagi akan aku cuci akan aku bilas dan so far ini tuh aku ngerasa kalau misalnya maskernya tuh gak berasa panas gak ada tingling sensation atau gak perih jadi cocok untuk kulit sensitif terus baunya juga gak nyenget jadi kak gak tau ya kalau aku sih kalau misalnya masker baunya terlalu nyenget itu bikin palaku pusing dan ini tuh enggak so far so good dan oke aku mau bentar lagi aku mau bilas nah ini aku udah selesai cuci muka aku gak tau kalau misalnya kalian bisa lihat perbedaannya atau enggak aku sih ngerasa mukanya jadi sedikit lebih cerah kalau misalnya aku bandingin sama leher aku yang muka aku keliatan sedikit lebih cerah dan lebih glowing terus juga minyaknya tuh kayak udah gak ada gitu udah keangkat semuanya nah varian Green Tea ini kan untuk mengurangi jerawat dan komedo jadi kalian bisa banget dengan pemakaian rutin jadi gak sekali dong abis itu jerawatnya gone ya karena aku gak percaya sama semua yang instan jadi aku tau skincare semua itu butuh proses jadi untuk masker semua masker varian Everwhite kalian bisa pakai kurang lebih 3 kali seminggu dan itu kalian pasti akan melihat perbedaannya dalam dengan pemakaian rutin nah varian selanjutnya aku mau cobain yang Milk and Oat dan Milk and Oat ini cocok banget buat kulit wajah yang kering karena Milk itu udah terkenal banget untuk melembabkan kulit ini kalau kalian bisa lihat ada bulir-bulir Oatsnya gitu jadi kayak ini juga bisa buat ntar pas bilas kayak nge-scrub wajah kalian gitu jadi mengangkat sel kulit mati juga aku serem banget ya ini aku udah selesai pake yang varian Milk and Oatsnya dan seperti biasa akan aku diemin dulu selama 10-15 menit kalian bisa main handphone main instagram main game sampai tau-tau sadar udah kering aja maskernya udah siap buat dibilas nah so far aku suka banget sama ideanya dia yang pake Oats di dalam varian Milk and Oats ini jadi ini kalau misalnya kulit kalian sensitif dan kadang kalau misalnya produk scrub lain itu bikin kulit kalian merah nah Oats itu tuh jauh lebih lembut bulirnya jadi kalian tetep bisa scrub tapi tanpa melukai kulit sensitif kalian dan aku juga selama ini aku udah tau kalau misalnya Oats itu bagus banget untuk mengangkat ee minyak jadi ini kayaknya semua minyak di kulit aku akan terserap terus keangkat semuanya nah ini aku udah selesai bilas untuk varian Milk and Oatsnya dan menurut aku untuk varian ini cocok untuk kulit yang normal karena ini mengandung scrub jadi kalau misalnya kulit kalian sensitif jadi kalian bisa mungkin kalian bisa coba tapi bilasnya lebih hati-hati atau kalian bisa cobain yang varian tadi yang Green Tea nah ini juga ada tingling sensationnya sedikit jadi kerasa kulitnya tuh sekarang jadi lebih dingin lebih seger varian selanjutnya disini aku ada Strawberry dan Strawberry cocok banget buat kalian yang mau kulitnya lebih cerah lebih flawless lebih glowy ini bisa pakai varian yang Strawberry ini baunya enak banget ini baunya tuh kayak Yogurt Strawberry Yogurt jadi baunya bener-bener bau Yogurt oke udah saya di-apply aku tinggal tunggu 10-15 menit abis itu kita bilas nah ini dia setelah udah bilas varian yang Strawberry nya dan aku ulangin lagi kalau Strawberry itu untuk mencerahkan wajah jadi kalau misalnya kalian ngerasa kulit kalian kusam kalian bisa pakai varian yang ini nah varian selanjutnya ini ada Charcoal & Mud ini bagus untuk mendetox wajah atau mengeluarkan racun dari wajah misalnya kalian sering terpapar sama polusi apalagi di Jakarta ya nah kalian bisa pakai varian yang ini nah ini udah aku pakai selesai di varian yang Charcoal & Mud ini ini tuh juga ada butiran-butirannya jadi bagus untuk scrub dan scrubnya itu lebih kasar dibanding Milk & Oats jadi kalau yang ini kalian bilasnya mesti bener-bener hati-hati kalau misalnya kulit kalian sensitif dan yep aku akan tunggu ini sekitar 10 menitan 10-10 menitan abis itu kita bilas nah ini udah saya bilas untuk varian Charcoal & Mud dan seperti yang kalian lihat sama ini tuh bikin kulit aku cerah terus aku juga minyaknya kayak kangkat semua terus karena Charcoal & Mud dia ada scrubnya dia tuh bener-bener ngangkat sel kulit mati ini dan gini deh hasilnya nah varian terakhir itu beda dari yang lain karena semuanya yang tadi tuh clay mask yang ini tuh peel off mask jadi kita bisa peel off maskernya setelah kering dan ini tuh variannya cucumber & aloe vera gunanya untuk renew skin memperbarui kulit wajah cara itu gimana? karena di peel off jadi pas di peel off tuh sel kulit mati kita ikut kangkat semua ini bentuknya clear gel gitu gak ada warna bening nah ini udah aku aplikasikan ke seluruh wajah aku mau tunggu sampai ini semua kering terus kita bareng-bareng peel off nah ini udah kering udah bener-bener nyerap udah siap untuk aku peel off jadi tunggu apa lagi ayo kita langsung mulai aja nah ini dia wajahnya udah bersih udah gak ada bekas-bekas peel off mask dan tadaaa ini jorok banget jadi kalo misalnya kalian mau liat seberapa kotor wajah kalian abis pake peel off mask kalian tuh tinggal liat aja dari sini ini tuh ketarik semua kayak ee debu-debu dan warna dari si peel off mask tadi kan bening kan bisa jadi agak coklat gitu kalo misalnya muka kalian ee lumayan kotor nah itu dia review dari aku tentang si ever white mask nya ini ee kalian bisa liat ini tuh muka aku setelah tadi cobain 5 varian produknya ini bener-bener gak ada makeup ya aku cuma pake alis bener-bener gak ada makeup dan aku ngerasa kulit aku bersihan banget setelah 5 kali maskeran maraton berturut-turut buat bikin review ini dan yes kesimpulan aku ee aku mau kasih tau kalian varian terfavorit aku yaitu ini tuh si charcoal and mud nya karena menurut aku yang ini tuh kayak all in one gitu ini ada scrub nya terus dia juga bisa ee mengurangi jerawat atau komedo terus juga ee menurut aku lebih cerah juga pokoknya menurut aku ini kayak all in one gitu cuma keep in mind kalo misalnya ini tuh scrub nya lumayan kasar jadi kalo misalnya kulit kalian sensitif aku balik lagi merekomendasi kalian untuk memakai si varian yang green tea ini nah itu dia review aku tentang ever white mask dan kalo misalnya kalian udah punya di rumah kasih tau aku di komen di bawah kalian punya varian apa atau kalo misalnya kalian mau beli kira-kira tuh kalian mau beli varian apa aku akan masukin juga ee di description box tentang ee ever white ini jadi kalian tau bisa beli dimana dan yes itu dia semoga kalian enjoy dengan video hari ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye